Intro Bahwa kita kan kira-kira 24 tahun yang lalu ya Yang kita kenal dengan akhirnya lahirlah yang namanya reformasi Betul, 98 Dan kita tahu pada saat itu terus terang saja masyarakat Tionghoa itu kan menjadi korban Betul Dan kita tidak tahu juga mengapa bisa menjadi korban dan siapa di balik ini semua Kan kita kadang-kadang tidak mau bicara itu Tetapi perasaan kan pasti pada saat itu Itu masa yang berat terus terang buat saya Di saat saya punya pandangan yang sangat terbuka terhadap orang lain Saya menemukan bahwa hampir semua orang yang saya kenal memiliki derajat rasisme yang berbeda-beda Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sepoi-sepoi gitu ya Dan itu mengagetkan saya sih Pak Sangat mengagetkan saya kuliah di sekolah yang sangat plural Yang sangat campur-campur gitu Waktu itu masih studi atau sudah? Sudah selesai, pas di akhir-akhir saya selesai studi Di Bandung Di Bandung terus Di mana saya punya teman yang sangat beragam dan Saya tidak pernah peduli gitu Saya tidak pernah mempertimbangkan ras dalam membuat keputusan Bahkan itu teman grup, teman main, teman ledek-ledekan Atau apapun itu tuh gak pernah mempertimbangkan itu Tapi ternyata setiap orang tuh hampir semua ya Punya derajat rasisme yang berbeda-beda Dan itu agak memukul saya sebetulnya waktu itu Saya kaget sekali karena yang biasanya mungkin tidak terungkap Jadi terungkap juga saat itu Saya pikir kita punya persoalan yang sangat besar sih Bahwa memang sentimen ini saya rasa dipelihara cukup baik Sepanjang ya orde-orde yang lalu gitu Itu dipelihara dengan cukup baik gitu Dan kerja ini menjadi sangat Sangat apa ya Kerja untuk keragaman Bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia Dari background apapun Apakah dia keturunan India, Arab Kemudian keturunan apalagi Banyak juga orang-orang asing dari Perancis, dari Belanda Yang ingin jadi warga negara Indonesia Harusnya dilihat sama gitu Selama mereka berkontribusi juga gitu Mereka juga mungkin pasti punya Ada juga yang bikin salah Ada juga yang membangun Ada juga yang mengkontribusi Atau kelihatan gak ngapa-ngapain Tapi toh juga bayar pajak gitu Atau memperkerjakan orang Ya masing-masing punya bidangnya sendiri-sendiri lah Gak semua orang superhero kan gitu Pasti ada manfaatnya semua Betul, betul Mbak Olga ini tidak merasa Apa ya Wah orang Tionghoa nih terus Sekarang kan Iya Antara mayoritas, minoritas itu Ada gak pikiran Saya pikir Kalau kita berharap Orang lain atau bangsa ini Menjadi lebih maju Karena melihat seseorang dari prestasinya aja Bukan dari rasnya Itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri gitu Saya melihat memang ada Ada kelompok-kelompok yang Yang agak minder gitu Takut gitu Karena gak kenal ya Jadi waktu saya bilang 98 itu rasism Itu juga di kalangan Tionghoa juga ada Ya jadi yang dari sini ke sana Dari sana ke sini Itu sama aja Jadi Saya gak merasa bahwa Cuma satu kelompok aja yang rasis Enggak sama aja gitu Di mana-mana ada Nah tapi bagaimana kita memulai dari diri kita Untuk melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan Kira-kira seperti itu Jadi saya sempat bilang juga Kadang-kadang dihubungkan dengan urusan dagang dan sebagainya Saya bilang Ya udah lah Gak usah ribet-ribet Lo kalau mau dagang Lo mau dagang sama orang yang bisa membuat lo untung dan dipercaya Dia pasti dibayar Atau dia pasti kalau jualan barangnya bagus Itu aja Kalau pakai dipikir rasnya harus ini Agamanya harus ini Terus lo mau jadi kaya juga Gak mungkin Kan terlalu ribet Karena indikator-indikator yang lo ambil itu Gak ada hubungannya sama keuntungan yang lo akan dapatkan Iya kan kita sudah Mungkin ini berkaitan dengan masalah kehidupan yang keberagaman kita Betul gitu Dan saya rasa Kenapa kita harus mengangkat soal keragaman ini Dan gilangkan klasisem dan sebagainya Karena ya itu tidak menguntungkan Untuk jangka panjang tidak akan menguntungkan Sama sekali Siapapun yang melakukan itu tidak menguntungkan gitu Terutama kalau yang dia kejar adalah Ya saya rasa hampir semua orang ingin sejahtera ya Kalau dia kejar adalah kesejahteraan Kalau mau kayak begitu Sulit saya rasa sih Selamat menikmati Selamat menikmati